Pemirsa di tengah kehidupan di kota metropolitan yang semakin individu, masih banyak orang baik yang mau membantu terhadap mereka berkebutuhan khusus. Salah satunya seperti yang dilakukan rumah singgah disabilitas yang mendidik para penyandang disabilitas untuk hidup mandiri. Terima kasih. Kepupaten Karawang, Jawa Barat ini bertekad mendirikan rumah singgah bagi penyandang disabilitas. Ia memulai usaha dengan membuat kue kering dan makanan ringan yang dikirim ke warung-warung. Sejak tahun 2007 hingga kini, sudah ratusan penyandang disabilitas dilatih berbagai keterampilan dan pelatihan usaha. Jadi teman-teman di sini punya duit, nggak punya duit, seberapa jauh kegigihan dia. Jadi kita sudah memberi kailnya, tinggal dia sendiri bagaimana cara memancing. Itu saya itu sebenarnya tidak minta belas kasihan. Tapi saya ingin saya ini disamaratakan, diakui, dikasih kesempatan bahwa sebenarnya saya ini punya potensi. Salah satu yang sudah merasakan hasilnya adalah Neneng Parwati. Sejak 2009, wanita asal Kabupaten Karawang yang mengalami disabilitas sejak lahir ini, diajarkan cara menjahit. Kalau untuk pemasaran saat ini adalah dari mulut ke mulut, karena memang kan kendalanya saya belum punya modal yang cukup untuk kita partai besar. Saya ingin punya usaha mesinnya lebih lengkap lagi, sehingga saya bisa merekrut teman-teman untuk bergabung, menjahit bareng-bareng. Menjadi amal jariah bagi pendiri rumah disabilitas ini, karena telah membantu mereka yang kekurangan dan sempat kehilangan kepercayaan diri, menjadi mampu berdiri sendiri. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan.